KESAAN ALAH Keesahan Allah adalah hal yang tidak perlu dipertanyakan Meskipun saudara-saudara kita muslim Menyalah pahami Tetapi iman Kristen Didasarkan atas keesahan Allah Ini adalah ungkapan dari firman Tuhan Yang digarisbawahi Ini berbunyi Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ekat Yaitu ulangan pasal 6 ayat 4 Orang Israel biasanya Mengidungkan firman ini sebagai pengakuan iman mereka Tiga kali dalam sehari Orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang ultra Yang mereka sangat-sangat timur Kalau mengaji lain dengan orang Yahudi reform Yahudi moderat Mereka kalau membaca Nadanya kayak lagu-lagu barat Itu kalau orang Yahudi moderat Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ekat Dengarkanlah wahai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu esah Tetapi orang-orang Yahudi yang di timur Sangat oriental Mereka yang ada di Mesir Di Iraq Di Jerusalem Mereka membacanya lebih mendayu Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Elohenu Adonai Ekat Coba Anda bandingkan Dan mirip Ini sebetulnya kebudayaan orang-orang timur Bukan hanya orang Islam Orang Kristen Maupun orang Yahudi Semuanya sama Jadi itu sebetulnya Islam Mewarisi dari Kristen Timur Kristen Timur Wawarisi dari Yahudi Sebetulnya Islam Yahudi Kristen itu Kalau disebut umat Allah Orang Yahudi itu umat Allah Dalam penantian Karena dia menanti-nanti Sang Juru Selamat Sang Mesya Tetapi begitu Yesus datang Mereka menolak Yesus itu adalah Mesya Makanya mereka masih menunggu-nunggu Mesya yang mereka bayangkan sendiri Maka disebut umat Allah Dalam penantian Karena apa? Teks yang mereka gunakan Untuk memahami Yesus Sama Dengan teks orang Kristen Yaitu perjanjian lama Mereka menunggu-nunggu Sang Mesya Ayatnya juga dari Yesaya Dari Yeremia Tuhan adalah keadilan Yahweh Sidkenu Atau Adonai Sidkenu Tuhan adalah keadilan kita Itulah Mesya Mesya juga mereka sebut sebagai Tunas Daud Tetapi itu bukan Yesus Sekalipun Yahudi dan Kristen Dua ribi tahun berpisah Satunya menerima Yesus Satunya tidak menerima Yesus Tapi perjanjian lamanya sama Berarti Tuduhan Tuduhan pemalsuan kitab suci Yang dilancarkan oleh beberapa orang Itu tidak terbukti Kalau orang Kristen memalsukan kitab Kitabnya sama dengan kitabnya Yahudi Pasti orang Yahudi Ngamuk-ngamuk Kalau orang Yahudi Memalsukan kitab Pasti Kristen Tidak mau mengikuti kitab Ibrani Nyatanya kalau saudara-saudara pergi ke Israel Membaca kitab perjanjian lama Kalau perjanjian baru mereka tidak percaya orang Yahudi Itu kitab terbitan Yahudi Misalnya Tel Aviv Publishing terbitan Yahudi Atau Jewish Publishing Company Itu Yahudi Tetapi kalau Anda membaca United Bible Societies in Israel Itu Kristen Kitabnya sama Tidak berbeda Tapsirannya beda Tapi teksnya sama Berarti Tidak benar ada tuduhan pemalsuan kitab suci Karena itu orang Kristen mengklaim Diri mereka sebagai Umat Tuhan dalam penggenapan Karena apa yang dinubuatkan Dalam perjanjian baru Perjanjian lama Itu sudah digenapi Dalam diri Yesus Kristus Yaitu Yeshua Hamasyah Yesu Hamasyah Atau Isa Al-Masih Nah yang terakhir umat Allah dalam apa Yang terakhir umat Islam itu umat Allah juga Umat Allah dalam kebingungan Umat Allah dalam penantian Umat Allah di dalam penggenapan Umat Allah dalam kebingungan Kenapa kok bingung Dia percaya dengan kitab Torah Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa Oleh Malaikat Jibril Nah nyatanya kan Malaikat Jibril Tidak pernah mendiktikan Torah Itu kan apa yang mereka bayangkan sendiri Begitu kitab Torah yang mereka yakini Tidak cocok dengan Torah yang ada sekarang Loh kok gak sama Berarti ini palsu Tanpa bisa membuktikan mana yang asli Kitab Injil dibayangkan Seperti kitab yang diturunkan Kepada Muhammad Yaitu Quran Didiktikan kata per kata Tidak pernah ditemui dalam Injil seperti itu Maka Injil yang ada sekarang Ini sudah dipalsukan Yang asli mana Tidak bisa membuktikan Kayak orang Mormon Katanya orang Mormon itu Nabi yang mereka percaya Yaitu Joseph Smith Itu menerima wahyu dari langit Melalui seorang Malaikat Yang namanya tidak populer Malaikat Moroni Menada Malaikat namanya Moroni Malaikat itu kemudian Mendiktikan kepada Joseph Smith Wahyu-wahyu Yang ditulis di atas Lempeng-lempeng emas Wahyu itu cepat-cepat ditulis Anehnya langsung Kayak Google Translate Diterjemahkan dalam bahasa Inggris Meskipun katanya itu Dalam bahasa Surugawi Tapi oleh Joseph Smith Ditulis langsung dalam bahasa Inggris Setelah diselesai ditulis Jadilah The Book of Mormon Lempeng emas itu kemudian Diangkat kembali ke langit Dia jelas gak ada barang buktinya Ketika diteliti seluruh namanya The Book of Mormon Bahasanya dipengaruhi King James Version Iya kan Jadi itu gak ada buktinya Ketika ditunjukkan Mana bukti-bukti kitab Mormon Dia luis Inilah Prasasti Sanherib Yang usianya Sama tuanya dengan kitab Mormon Kitab Mormonnya itu yang ditanya buktinya Bukan Prasasti Sanherib Sama dengan Anda Tempat tanggal lainnya dimana Di Gorontalupa Tahun berapa Tahun 1982 Tanggal berapa 1 Januari Mana aktenya Aktenya gak ada Lalu dia mengatakan Inilah pohon Yang seusia dengan usia saya Itu kan bukan pembuktian kan Itu kan usianya pohon Bukan usianya kamu Sama yang dituntut itu Usianya kitab Mormon Mana buktinya Kok yang ditunjukkan Prasasti lain yang sejaman Anda katakan Kakekmu usianya berapa Sama dengan Ketika pohon durian ini ditanam Kan bagaimana Itu kan pohon durian Bukan usia kakekmu Agama-agama yang mengkritik iman Kristen Tidak pernah bisa membuktikan Dasar kritikan mereka Ketika Yesus ditanya Tadi pagi saya sampaikan itu Hukum mana yang paling utama Dia menjawab ini Jadi ini Kalau di dalam bahasa asli Seluruh yang dirujuk Yesus itu dari sini Torah Nifim Ketuvim Kitab Torah Nabi-Nabi Dan tulisan-tulisan suci Inilah kitab sucinya orang Yahudi Yang kita kenal dengan perjanjian lama Bayangkan 2000 tahun berpisah Agamanya berbeda Paham Kristusnya berbeda Kok kitab sucinya masih sama Yesus ditanya Hukum mana yang paling utama Jawaban Yesus adalah Semma Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ekat Yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani Kurios Hoteos Imon Kurios Eis Esti Kurios itu Tuhan kita Kurios itu Esa Jadi tidak pernah ada Yahweh di perjanjian baru Makanya kelompoknya Pak IHS memaksakan Yahweh itu Pangkatnya lebih tinggi dari para rasul Karena para rasul saja menerjemahkan Kok dia memaksakan tidak boleh diterjemahkan itu apa dasarnya Saya ikut para rasul Anda ikut para rasul Kalau mau ikut Pak Yusak juga tidak apa-apa Kalau saya milih para rasul Menjelas para rasul itu saksi mata Naskah-naskah kuno yang hanya berjarak Belasan tahun dari para rasul Tidak ada kata Yahweh Yang ada adalah Kurios Dan Kurios itu bahasa Inggrisnya Lord Bahasa Indonesia nya Tuhan Ya sudah kenapa harus mempersulit diri Konteksnya hanya itu Sudah sulit terkasih Kita lanjutkan Nah ini tadi pagi orang nanya Katanya Ketika nonton film 99 Naba itu di langit Eropa itu Katanya di museum Lofri di Perancis Ada gambarnya bayi Yesus Yang digundung oleh ibunya Bunda Maria Lalu di atas kerudungnya ada tulisannya La ilaha illallah Langsung orang Indonesia semua usil mengatakan Bunda Maria masuk Islam Nah Islamnya kapan? Islamnya belum lahir Sudah tidak perlu bingung Karena kata la ilaha illallah Itu ada dalam Alkitab Bahasa Arab ini Nih Wa ala ilaha illallahul akad Nah ini bahasa Arabnya Kalau digajikan begitu Dan tidak ada ilah lain Selain Allah yang esah Ya Wa idha kana fissamai Au fil ardi Ma yats'amun nasi Annahum alihatun Belhunna kakasirun Min hadihil alihat Wal arbab Falana nahnu ilahun waqid Wa huwa al-abul ladhi minhu kulusayin Wa illayhi narji'u War robun wahidun Wa huwa yasual masih Alladhi bihi kana kulusayin Wa bihin nahya Dan sungguhpun ada yang disebut oleh manusia ilah-ilah Di langit dan di bumi Dan memang disana ada banyak ilah dan banyak tuan-tuan Namun baik kita hanya ada satu Allah yaitu Bapak Yang daripadanya berasal segala sesuatu Dan kepadanya pula kita kembali Dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus Yang olehnya diciptakan segala sesuatu Dan karena dia kita hidup Jadi la ilaha illallah itu gak masalah Itu hanya bahasa Dan itu ada di dalam Alkitab Bahasa Arab Tapi Muhammad Rasulullahnya gak ada Muhammad Rasulullahnya itu Quran Yang pertama itu memang seluruh gereja percaya itu Kita Indonesia gak ada la ilaha illallah Di timur tengah sana seluruh Alkitab Pagama Kristen ya adalah ilaha illallah Karena tidak ada ilah selain Alah hukum yang terutama adalah Ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan Hukum yang pertama adalah Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku Kenal ini seorang penyair namanya Kahlil Gibran Kahlil Gibran itu penyair Libanon Ini disenungi oleh fatayat-fatayat itu N.O itu orang-orang santri Santriwati-santriwati Sampai mahasiswi-mahhasiswi win Karena dipikirnya Gibran itu seorang muslim Gibran itu seorang Kristen anggota Gereja Maronit Gereja Maronit itu adalah Gereja Katolik Ritus Timur di Libanon Nih ini Kahlil Gibran Ini gerejanya Gibran di Bisari Libanon Kata-kata yang diucapkan Kul la ilaha illallah Wasai'in illallah Wa kun masikian Katakanlah tidak ada ilah selain Allah Dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Dan jadilah kamu pengikut Kristus Nah jadi gak usah kagetan setelah lihat ini Ketika melihat film itu yang dibuat oleh orang Indonesia itu Gak usah kaget-kaget Memang orang Islam itu lebih terampil ketimbang kita Ya Pernah anda lihat Saya lihat di Youtube Itu mereka bikin bahwa Ternyata adalah The prophecy of Muhammad In the book of song of song Jadi Nubuat Nabi Muhammad Di dalam kitab Kidung Segala kidung Yaitu kidung agung Kok ya terampilnya luar biasa Dia kutip itu Kitab kidung agung Pasal 5 ayat berapa Atau ayat 16 Atau ayat 19 Saya lupa Itu ada ungkapan gini Kan mirip dengan kata Muhammad itu kan Terus kalau bacanya orang Yaudi ekspresif sekali Itu artinya segala sesuatu yang ada pedanya Menarik Menarik dan sangat menarik Gak ada hubungannya dengan Muhammad Menarik itu bahasa ibraninya Mahmed Sangat menarik Mahmedim Hanya mirip dengan kata Muhammad Jadi gak ada kaitannya Itu sama dengan miripnya kata Naruto dengan Naruto Tapi gak ada miripnya Tapi memang pedenya luar biasa kan Nah kita orang-orang kurang pede masalahnya Itu ngawur-ngawur Tapi yang penting mirip Seperti Naruto dengan Naruto Gak ada kaitannya Nah ini luar biasanya saudara kita ini Jadi sangat-sangat kreatif Nah ini hasil dari pendekatan saya Ketika saya sampaikan Ketika Injil diwartakan dalam Apa itu American style atau Europe style Gak bisa nyentuh perasaan terdalam saudara muslim Saya menulis buku ini Menuju Dialog Teologis Kristen Islam Ini nama saya Ini saya waktu nulis pakai kopia Wacana Mitra Profesor Dr. Kia Haji Saitagil Sirat MA Ini yang menjadi ketua BBNO sekarang Yang sekarang incumbent mau mencalonkan lagi Buku saya diberi kata pengantar sama beliau Buku saya ini Nih Kata pengantar buku Menuju Dialog Teologis Kristen Islam Diterbitkan di Jogja Secara rububiah Kristen Jelas mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan sekalian alam Kristen Ortodok Syria katanya Bukan hanya Kristen Syria Ortodok Bukan hanya Kristen Koptik Bukan hanya Kristen Yunani Semua Kristen Termasuk Protestan Termasuk Pentakos Saya samalah Bahwa kita hanya percaya satu Allah Yaitu Bapak Di dalam Allah yang satu itu Allah ada firman Dan ada roh kudus Roh kudus itu rohnya Allah Firman Allah itu ya firmannya Allah Maka Bapak itu adalah wujudnya Allah Eksistensi Allah Putra itu adalah firman Allah Dan roh kudus itu adalah roh Allah Bapak, putra, dan roh kudus adalah Allah yang satu Makanya kalau orang Kristen Negara Arab sana berdoa Al-mazdulillah biwalibni waruhil kudus Segala kemuliaan bagi Bapak dan putra dan roh kudus Al-ana waqulu awanin Wa ila tahri tahirin Sekarang dan senantiasa Serta sepanjang segala masa Amin Kok mirip Islam? Bukan mirip Islam Islam mirip ini Karena ini lebih tua dari Islam Yaitu karena orang Kristen tidak pernah mengurus hak cipta Maka dianggap itu hak ciptanya Islam Dia mengatakan begini Secara uluhiyah Dia telah mengikrarkan La ilaha illallah Tidak ada ilah selain Allah Sebagai ungkapan ketaukitannya Maka dia bisa mengakui bahwa Pada kekatnya memiliki persamaan yang sangat substansial Di bidang tawkit Nah ketika orang Kristen dituduh melanggar tawkit Kiai besar ini mengatakan Kristen itu percaya tawkit Selama ini kita di kafir-kafirkan Karena kita dianggap Tuhannya tiga Saya membangun jembatan Kurang lebih 15 tahun terakhir ini Sejak tahun 2000an Dan kemudian beliau bisa mengakui Bahwa Kristen itu juga mencerminkan keesan Allah Ya berarti kan bukan kafir lagi kita kan Ya tau Nah ini pentingnya kita membangun jembatan dengan orang lain Supaya orang memahami kita Ketika kita membicarakan tentang Tritunggal Itu bukan ciptaannya gereja Bukan ciptaannya Rasul Paulus Bukan ciptaannya bapak-bapak gereja Begitu kita membaca kitab Torat Kitab Torat itu Kalau kita menyebut lima kitab Musa Yang ditulis dalam awal alkitab Kejadian Shefer Beresid Bahasa Ibranian Keluaran Shefer Elishemot Keluaran Kitab Bilangan Wajikra Kitab Ulangan Bemidbar Dan Kitab Ulangan Shefer Elehadivarim Kalau saudara-saudara Baca alkitab kan terjemahannya yang lebih banyak kan Kalau saudara muslim Kalau dibaca itu aslinya Sekalipun kadang-kadang tidak mengerti Mari kita baca surat Al-Baqarah Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina Jarang orang mengatakan Mari kita buka surat sapi betina Lucu kan? Surat Al-Hadid Surat Besi Surat Besi ayat 23 Mengatakan ganda Kalau orang Kristen yang dibaca Terjemahannya Makanya Kadang-kadang teman-teman muslim itu usil Dia tanya Kitab apa-apa? Ulangan Kapan ujiannya? Terus saya bilang Kamu buka kitab Al-Baqarah Apa Pak? Al-Baqarah Sapi betina Yuk kita buka surat sapi Dia langsung kaget Loh Kok sapi lah ini Al-Baqarah kan sapi betina Oh iya ya Karena itu Jangan suka ngejek orang lain Saya punya bahan Ejek kan lebih banyak saya Iya kan? Kita tidak usah Ejek mengejek lah Orang harus memahami agama orang Dari proporsinya Tidak bisa kita bahami Dari ukuran kita Suatu saat saya Memberi ceramah Di sebuah Pemuda masjid Itu udah lama sekali Waktu itu saya pertama-tama Menjadi dosen di fakultas hukum Jadi saya diundang Sama teman-teman saya Sekarang udah almarhum Dia udah Ya sakitnya Sakit abai Tapi mati Waktu masih muda Dia cerita sama saya Mas ayo kita Diskusi Sama siapa? Sama teman-teman saya Dari Masjid Berapa orang? Ya mungkin Tiga, empat, lima orang Enam orang lah Paling banyak Waduh capek sayang Nggak lain kali aja Jujur sekarang aja lah Tapi dia suka Apa? Tahu kelemahan saya Saya itu suka makan sate kambing Tapi itu zaman dulu Sekarang udah gak pulih sama istri saya Gitu Ini ada sate kambing Bar mar'i Bar mar'i Nunggu kita kan Langsung iman saya berubah Karena mendengar sate kambing Saya, ya jam berapa? Bener ini mau diskusi? Iya Antar saya pulang dulu Dia jemput saya ke kampus Saya pulang dulu Saya bawa Alkitab Bahasa Ibrani Alkitab Bahasa Arab Ini salah satu pendekatan saya Kenapa? Begitu dia saya baca Alkitab Bahasa Indonesia Orang gak percaya lagi Karena apa? Kitabnya Kristen Semuanya itu terjemahin Aslinya gak ada Kalau Islam di seluruh dunia Kitabnya sama Padahal gak sama juga Hanya kita gak tahu saja Mereka gak tahu Kalau saya tunjukkan Ya beda-bedanya juga banyak Pada saat diskusi itu Mereka tanya Coba di seluruh dunia ini Kitab Suci Koran itu sama Bahasanya Kristen bahasa aslinya gak ada Kalau saya buka atas saya ini Ada Wahat mereka langsung nonton ini satu-satu Loh, nulisnya dari mana? Dari kanan ke kiri Bukan dari apa? Namanya dari kanan ke kiri Bukan kiri ke kanan Loh kok mirip Al-Quran? Al-Quran mirip ini Lebih tua dari Al-Quran ini saya bilang Tapi hurufnya Seperti ini Pak ya Seperti bis antri benzin katanya Yang terserah lah Mau disebut apa kan Bahasa Ibrani kotak-kotak Kayak bis antri benzin katanya Ya sudah Nah habis itu Dia rupanya gak punya bahan lagi Untuk nanya saya Untuk debat saya Alkitab bahasa asli saya bawa Bukti keaslian saya tunjukkan Gak punya bahan lagi untuk mendebatkan Ada seorang ustad muda Dia tanya ke saya Pak Bambang Saya mau nanya ini Silahkan nanya apa saya Saya pukul santai-santai aja Saya gak pernah ngotot Gak pernah Ya model-modelnya bersaksi yang Apa Bumpastis itu gak pernah saya Saya gayanya kayak ngomong Biasa Kayak bertamu gitu Jangan tersinggung ya Pak Wah kenapa saya kira Menurut Bapak Ya kenapa saya kira Yohanes pasal 14 ayat 6 Itu benar apa enggak Ya betul Bunyinya bagaimana Pak Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak seorang pun Sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Nah kalau gitu Pak Bapak percaya kan itu betul Kami ini orang-orang Islam Bisa masuk surga apa tidak Kalau ditanya gimana Yang hadir di seramai itu 150 orang Kristennya cuma 4 Saya dengan teman-teman saya ini Ini saya seperti Daniel Masuk ke kendang singa Doanya bukan lagi Jauhkanlah kami di pecobaan Jadilah gendakmu sekarang Iya kan Yang mau nanya gimana Kalau Anda mau jawab Tidak bisa Wah ini bahaya ini Anda bisa di Apa-apain disitu kan Karena menyinggung perasaannya Tapi kalau saya jawab Bisa Saya kompromi dengan iman saya Saya kira-kira jawabnya bagaimana Tuhan kasih hikmat sama saya Jadi gimana Kok enggak dijawab-jawab Saya masih mikir nih Gimana jawabnya Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak seorang pun Sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Aku kan Yesus Pak Iya Kalau gitu kami bisa masuk surga apa tidak Saya jawab Bisa Nah bisa berarti Tapi nunggu timbangan dulu Nah kok bisa Lu ya Anda tidak bisa saya ukur Berdasarkan iman Kristen Wah Anda tidak percaya dengan Injil Betul kan Anda tidak percaya Katanya Injil sudah dipalsukan Meskipun saya membuktikan Injil Aslinya masih ada Tapi saya tidak bisa memaksa Kamu tidak percaya Ya sudah itu urusanmu Tapi kan menurut Quran sendiri Juru selamatkan memang tidak ada Keselamatan itu berdasarkan amal soleh yang kita kerjakan Dan itu ada dalam Al-Quran Itulah surga yang dikaruniakan kepadamu Berdasarkan amal soleh yang kita kerjakan Nanti pada hari kiamat ada yang namanya Yaumul Mizan Hari timbangan Nanti ditimbang Kalau perbuatan baikmu lebih banyak Ya kamu insyaallah masuk surga Tapi nunggu timbangan dulu Kalau nanti perbuatan jahatmu lebih banyak Ya masuk neraka Itu saja tunggu saja nanti Tapi bisa Nunggu hasil timbangan Terus tidak bisa ngomong dia Sampai pertemuan itu bubar kira-kira jam 1 malam Saya mau naik ke mobil gitu Ada beberapa pemuda yang lain-lain sudah bubar Beberapa pemuda itu nanya ke saya Pak Amang Boleh saya nanya satu lagi Silakan Kalau orang itu Kesurga Pak Didasarkan atas Amal soleh yang ditimbang dulu Bapak yakin enggak Kalau ada orang yang masuk surga Karena perbuatan baik Karena usahanya sendiri Saya langsung lantang mengatakan Tidak yakin Jadi Bapak enggak percaya Kalau keselamatan karena iman Iman Enggak percaya Langsung dia diem Ngapain orang ini kok diem Lalu solusinya gimana Pak Solusinya ya terpaksa percaya Sama Tuhan Yesus Saya bilangnya Terus dia pergi Habis itu Ya terima kasih Pak Pergi dia Saya pikir apa dia marah atau apa Ternyata bukan marah Dia mikir keras itu Beberapa hari kemudian Dia nilpon ke kampus saya Pak Bambang ada Karena saya pikir Siapa itu pemuda-pemuda dari masjid Oh janganlah Saya lagi nguji Ujian Tidak usah saya terima Tidak apa-apa Paling-paling dia mau cari-cari Pikiran saya gitu Sampai bertahun-tahun Saya tidak ketemu dia Sampai suatu saat Saya ini ada Mimpin ibadah Di kota Semarang Habis selesai ibadah itu Jemaat seperti biasa Orang-orang Pantakosta Tradisional itu kan Duduk di depan Salam-salaman Sekolipun Jumaatnya banyak Tetap salaman-salaman Sampai tangan saya juga sakit itu Kalau salaman saking senengnya Dikiniin Iya kan Nah saya tetap aja Tiba-tiba ada seorang Sama istrinya Satunya bawa Anak kecil segini Umur kira-kira lima atau Sorry Enam atau tujuh tahun Lalu ada baju yang masih digindong Sama si istri Bapak masih ingat saya Saya ini Sudah lupa Minta maaf Tapi Saya rasanya Pernah ketemu sama kamu Iya pak Pernah pak Bapak ketemu saya Waktu ada Diskusi di pemuda masjid Beberapa tahun yang lalu Nuh Kenapa kamu disini Saya juga Kurang pemberani pak Anggung resiko Ya akhirnya terpaksa Saya ikut Tuhan Yesus Coba Saya tidak menduga Bahwa akan terjadi seperti itu Tapi apa yang saya sampaikan itu Membuat dia puas Dengan jawaban-jawaban saya Kendala-kendala yang selama itu Mengusik dia Tidak percaya Akhirnya luntur Nah inilah Dahsyatnya komunikasi Sudah-sudah Mungkin Hasilnya memang tidak Se-instant KKR Karena memang KKR itu kan Orang-orang yang sudah percaya Kan kebanyakan yang datang Mereka suam-suam Ilang lagi pengharapan Dibangkitkan kembali rohaninya Nah ini rohaninya Tidak ada orang Dia tidak percaya Jadi kalau Sudara KKR Itu kan kepada orang Yang imannya suam-suam Dibangkitkan kembali Tetapi kalau kita Berhadapan dengan Sudara-sudara Sepupu ini Tidak ada iman mereka Sudara ngomong kepada Orang Hindu Itu mengabarkan Injil Dengan Memperkenalkan Yesus Ngomong kepada Orang Buddha Konghucu Taoisme Itu memperkenalkan Yesus Karena mereka tidak Mengenal Yesus Dari nol Kita memperkenalkan Yesus Tapi kepada Sudara Muslim Konsepnya tidak begitu Bukan memperkenalkan Yesus Tetapi Meluruskan Pandangan Tentang Yesus Ini lebih sulit Ketimbang memperkenalkan Karena mereka Sudah merasa tahu Orang yang sok tahu Itu kan lebih berat Ketimbang Kasih tahu Sama sekali Tidak tahu kan Enggak Pak Kami percaya Sama Nabi Isa Tapi Nabi Isa Itu hanya Rasul Pak Bukan Tuhan Kami percaya Nabi Isa Tapi tidak disalib Pak orang lain Yang disamarkan Bagi dia Gitu lah Ini meluruskan Pemahaman Tetapi kepada Orang lain Itu Menyampaikan Pemahaman Yang baru Sama sekali Tentang Yesus Kenapa ini Saya munculkan Di dalam Tek bahasa aslinya Supaya kita Memahami Bahwa Naskah asli Alkitab itu masih ada Ini huruf Ibrani modern kan Anda perhatikan Yang ditulis huruf Puning Elohim Ruah Elohim Emer Elohim Allah Roh Allah Dan firman Allah Bukankah Sejak kita Membaca Alkitab Pertama kita Halaman pertama Alkitab Sudah bicara tentang Teritunggal Bapak Putra Dan Roh Kudus Jadi Teritunggal Tidak hanya ada Dalam Injil Dalam Torat pun Ada itu Di dalam kitab Zabur Tomas Dan seluruh kitab Nabi-Nabi Itu ada Teritunggal Kalau gak percaya Dengan kitab Yang namanya Huruf modern Ini Ini kitab Kejadian Di dalam Huruf Hasmunaim Ini huruf Ibrani kuno Yang tuanya Lebih tua kitab ini Ketimbang Tuhan Yesus Turun ke dunia Ini asalnya Dari tahun 100 Sebelum Masih Inilah yang disebut Salah satu Naskah yang disebut The Dead Six Scroll Naskah gulungan laut mati Ini disimpan Di musyum Israel Coba kita memiliki Naskah kitab suci Yang usianya 2000 tahun lebih Bahkan kita bisa Merekonstruksi Huruf-huruf Zaman dahulu Karena huruf Zaman sekarang kan beda Loh ini huruf Zaman sekarang kan Huruf zaman Sebelum Yesus ini Tapi masih bisa dibaca Karena titik-titik Di bawahnya Di atasnya Belum ada Elohim Et hasamayim Weth haaret Ini huruf Pada jaman Nabi Musa Namanya huruf Protosinaitik Atau Kanaanait Dari mana kita tahu Hurufnya kayak begini Dari prasasti sinai Yang sejaman Dengan Nabi Musa Iman Kristen itu Kaya Dengan alat bukti Kita tidak hanya Sekedar ngawur Firman Tuhan turun dari langit Siapa yang ngomong turun Itu kan yang percaya Gak bisa Pak Al-Quran itu Wahyu yang terakhir Wahyu yang terakhir Bagi yang percaya Kan itu kan Ya kalau gak percaya Bukan yang terakhir Tapi ini wahyu Wahyu itu Bagi yang percaya Yang tidak percaya Itu wahyu Si Hombing Ada seorang Namanya Pak Gozali Datang ke Museum Cafe Tempat saya Mengdidik Murid-murid saya Kan semua ini dipasang Di museum cafe ini Semua dipasang Tekstek ini dipasang Dia nanya Saya mau diskusi Sama Pak Bambang Mau check and Recheck saja Yesus disalib Apa tidak Saya gak ada di tempat Yang di tempat itu Pegawai saya Yang tidak lain Mahasiswa praktek Ini mahasiswa Sekolah Teologi Praktek Di cafe museum Kok praktek di cafe Pak Supaya kamu tidak hanya Belajar firman Tapi juga belajar Entrepreneur Supaya nanti Kalau kamu diutus Ke daerah-daerah terpencil Kamu bisa usaha sendiri Kan bagus Saya ajari itu Bikin dimsam yang enak Bikin bakso yang enak Tapi selain itu Dia bisa menjadi Menjadi Gaet Ini huruf Ibrani Hasmunaim Dipakai abad ketiga Sebelum Masai Sampai tahun Seratus sebelum Masai Ini huruf Herodian Dipakai setelah Jamannya Herodes Agung Sampai zaman Yesus Ini huruf Ibrani Masoretik Jabat kelima Mereka sudah bisa membaca Dan membedakan Huruf-huruf itu Seperti Kalau anda membaca Tulisan zaman Bung Karno Kan lain lihat tulisan Zaman Pak Harto Lain dengan tulisan Zaman sekarang Bahasa Malaysia Pada zaman Siti Nurhalisa Tentu berbeda Dengan bahasa Melayu Zaman Siti Nurbaya Kan Nah itu ilmu itu Dinamakan Paleografi Saya ajarin Di sekolah kita Tidak ada ilmu yang Kayak begini Pakunya cuma Kitab Suci Perjanjian Lama Bahasa Ibrani Baru Bahasa Yunani Survei Perjanjian Lama Survei Perjanjian Baru Pengantar Bahasa Ibrani Hurufnya Huruf modern Ketika kita belajar Arkeologi Tidak bunyi Tidak ada Pak Bakah MB fashioned Melay trial Di luar kota Pak Pak Bapak Jви Dia enggak datang Tidak ada Pak Pak Bapak Jви Ke Hongkong Kapan Tidak adanya Ya enggak tahu Pak Bapak Janishan dulu Kamu Kristen Iya pak, saya Kristen pak, mahasiswa teologi Dengan bangkanya dia Saya mau nanya ke kamu, kalau kamu Kristen Iya pak, Yesus disalib apa tidak? Pertanyaannya itu Mahasiswa saya bilang, ya kalau menurut Injil Yesus disalib pak Terus pak Gozali mengatakan Kalau menurut Quran, Yesus gak disalib Terus kamu bilang, gimana? Ya sudah pak, sendiri-sendiri Dia ngomong gak disalib, saya ngomong disalib Terus dimana Pewartaan Injilnya saya bilang Kamu ini mahasiswa sekolah teologi Masa jawabannya, kalau menurut Injil Yesus disalib pak, gimana kamu ini? Saya marahi dia Begitu suatu saat saya datang Pak Gozalinya datang, hai nih pak Pembang, saya mau diskusi Si mahasiswa ini saya undang, eh disini kamu Lihat saya diskusi sama pak Gozali Iya pak, duduk dia Apa pak yang mau diskusikan Sebenarnya, Nabi saya itu disalib Apa tidak pak? Itu antara Islam dan Islam kita berbeda Saya bilang Yesus disalib apa tidak pak? Iya pak itu pak Pasti disalib, saya bilang Pasti pak, pasti disalib Oh itu sejarah pak Nah yuk pak, lihat saya pak Jadi si mahasiswa ini sama pak Gozali saya ajak Itu di museum kafe sudah saya pasang di situ Catatan Flavius Josephus Ahli sejarah Yahudi Menulis tahun 90 Masih Ini yang nulis Josephus pak Sejarawan Yahudi dia bukan Kristen Dia juga pengikut Yesus Dia nulis tahun 90 Penyalipan terjadi tahun 33 Berarti hanya berjarak 57 tahun dari peristiwanya Dia mengatakan disalib Dia bukan orang Kristen Kedua Cornelius Tacitus Ada disitu Tulisan Latin Bahasa Inggris Kemudian Bahasa Latin ini Naskah haslinya Manuskripnya Tulisan Latin modern Baru terjemahnya bahasa Inggris Ini Senator Romawi Al-Hukum Menulis Sekitar tahun 110 Yesus disalib Ini tulisan seorang Filosof Stoa Dari Syria Namanya Ben Serapion Tahun 120 Yesus disalib Jadi pasti Pasti Yesus disalib Karena itu sejarah Tapi begini pak Firman Allah Jangan ngomong Firman Allah Itu soal keyakinan Ini bukan sejarah Loh bapak gak percaya Pasti gak percaya Jadi gak percaya Gak percaya Udah ngomong apa Dia ngomong saya gak percaya Tinggal pertanyaan Kenapa bapak tidak percaya Kita ngomong sejarah aja Saya tidak membaca Alkitab Untuk mengatakan Yesus disalib Saya membaca sejarah Yang sejaman dengan peristiwa Karena saya gak membaca Alkitab Saya mohon bapak Tidak membaca Al-Quran Karena Al-Kitab itu keyakinan saya Al-Quran keyakinan bapak Loh kalau begitu Tersimpulnya Yesus disalib Menurut Al-Quran itu keyakinan bapak Bukan sejarah Jadi saya gak mau bicara keyakinan Saya bicara sejarah Tapi kan menurut kami Pak Al-Quran itu wahyu Wahyu itu bagi bapak Karena bapak percaya Bagi orang lain bukan wahyu Wahyu Suhendro itu saya bilang Tapi sejarah ini kan pasti Belum tentu benar pak Ya sejarah belum tentu benar Tetapi minimal dia lebih benar ketimbang Yang ditulis 600 tahun setelah peristiwa Al-Quran itu ditulis tahun berapa Nabi Muhammad lahir tahun 571 Meninggal 632 Peristiwanya tahun 33 Berarti 600 tahun setelah peristiwa Ayo sekarang Ini soal wahyu pak Wahyu itu sekali lagi itu bagi yang percaya Bagi yang gak percaya gak ada wahyu pak Saya juga tidak membaca Alkitab loh Untuk meyakinkan Bapak Yesus disalib Macet langsung dia Gak bisa ngomong lagi Langsung dia minum kopi Minum kopi itu deras sekali minumnya Mungkin karena dia resah Dia langsung pulang Dan dia datang lagi Dia nulis buku supaya dikoreksi sama saya Saya coreti semua Salah semua Ya kan Dia cerita Waduh Bapak ini kelompok rasionalis ya Bukan kelompok rasionalis Sejarah itu harus diukur dari peristiwa yang sejaman Jadi orang Kristen itu Kalau bicara tentang penyalipan Yesus Kan terhanyut karena bantahan orang Kalau saya gak terhanyut Itu bukan sejarah Terus saya guyon sama murid-murid saya Kemudian dengar lagu itu Orang Jawa bikin lagu itu Tutupenal kitabmu Tutupenal Quranmu Wocong gak? Wih ya pak makanya jangan Kalau ngomong keyakinan gak ada selesainya Kita ngomong sejarah saja Ya kalau pak Bambang Lalu percaya apa? Ya percaya Tuhan Katanya bapak percaya sejarah Enggak Sejarah itu sebagai alat bukti Bagi saya percaya sama Injil Loh kenapa bapak percaya sama Injil? Karena Injil cocok dengan sejarah Loh kalau misalnya gak cocok Mestinya selalu cocok pak Kenapa kok gak cocok? Karena Injil ditulis pada zaman yang sama Quran ditulis 600 setelah 600 tahun setelah peristiwa Waduh sulit ya Memang kalau bicara dengan bapak Sudah sulitnya dimana Kan mudah sekali Bapak gak Saya gak Bapak gak mau Saya baca Quran Gitu Tapi saya pun tidak memaksa bapak Untuk membaca Injil Kan fair mestinya pak Dia mulai ngomong ayat-ayat alkitab yang asli Tapi alkitab itu terjemahnya dimana-mana beda pak Kan terjemahnya Tek aslinya mana? Lah ini tek aslinya Saya tunjukkan ini Bapak kurang percaya Ini karena huruf Ibrani modern Ini loh huruf Ibrani yang lebih tua dari zaman Yesus pun ada Bahkan bisa direkonstruksi Nih Bersid bara iluhimed dasamayim ve saaret Ini huruf zamannya Nabi Musa Ini yang kedua Kitaf ifri Ini huruf zamannya Raja Daud dan Suleman Salomo Yang ketiga Kitaf asuri Ini setelah pembuangan Babel Ini zamannya Nabi Daniel Masih tersimpan dengan baik Masih bisa direkonstruksi coba Bukti sejarah kurang apa kita Nah Ini kitab Injil Yang disimpan di biblioteka Botmeriana Kolok di Switzerland Kita lihat namanya P66 Ini papirus Ini bentuknya kayak begini Tidak ada titik komanya Semua langsung Huruf besar semua Ini ditulis Kira-kira hanya berjarak 24 tahun dari Rasul Yohanes Kita masih punya loh bukti kayak begini Nah ini huruf modernnya Ini huruf lamanya Kayak ini tadi Ini huruf lamanya Ini huruf modernnya Ibrani Ini Yunani Huruf lama Ini huruf modern Iya kan Baru setelah itu kita lihat Pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu diciptakan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Hurman itu telah menjadi manusia Dan tinggal diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Nah ini baru gereja Ortodoks ini Ini ada di Yerusalem Karena kalau ke Yerusalem Pasti lihat gereja ini Ini terjemahan di dalam bahasa Arab Pak Saitagil hafal ini Di luar kepala dia hafal Sejak saat itu saya ada Perasaan bersalah Kalau tidak bisa menghafal Alkitab Ini Kiai Ketua PBN Kok bisa menghafal Yohanes Pasal 1-18 Dalam bahasa Arab Filbati'il kanal kalima wal kalimatu Kana inda Allah Wakana kalimat Allah Hadha kana filbati inda Allah Kulusain bihi kana wabikuri Lam yakun seun mimakana Lu Kiai bisa hafal Masa kita kersen tidak bisa hafal Sejak saat itu Saya mencoba untuk menghafalkan kitab suci Waktu nenek saya meninggal Ini kesaksian dikit Saya sudah lama tidak ketemu sama adiknya Ibu saya Um saya Tiba-tiba saya lihat dia Nonton itu Pak Gilbert Kotbah di televisi Wah saya pikir ini tanda-tanda zaman Sudah dekat dengan kerajaan surga Pikiran saya Sampai itu dia tanya Bang Sini kamu katanya Kok senang sekali om Wah saya suka sekali dengan pendeta ini Luar biasa ini Pendeta ini kalau ngomong lancar sekali Saya ingin kalau kotbah dibejit seperti ini Tapi kalau isinya standar lah Biasalah krisen kayak gini Gak ada artinya untuk saya Waduh siyah Dalam hati saya Mau saya bantah gimana ini orang tua Saya tinggal pergi Dia nonton lagi itu Beberapa hari kemudian John Hartman Suara pendeta ini suara emas Bagus ini Kalau islam Suaranya jelek-jelek Saya kepingin suatu saat islam itu Kalau dakwah pakai lagu seperti ini Apa yang diinginkan itu sekarang terpenuhi Kalau anda lihat Dulu kalau di majid cuman Ya arhamma rohimin Ya arhamma rohimin Sekarang tak gitu lagi lagunya Alhamdulillah Ya kan Islam itu kreatif Kalau kita lagunya Semua lagu-lagu barat Tidak ada lagu yang oriental Yang barat dia ambil Yang oriental dia ambil Kita dapat apa sekarang Kala Musik kita genrenya terbatas Mereka musik barat mereka ambil Musik timur tengah mereka ambil Gending jawa mereka ambil Kayak M.H.Nu Najib Variatif Makanya Islam lebih cepat berkembang Karena kontekstual Kristen ini enggak Belum apa-apa Bertengkar sama saudaranya sendiri Mentalitas sektarian ini Yang membuat gereja Tidak bisa berkembang Karena apa Kita cinta denominasi kita Ketimbang cinta Yesus Kita cinta roh-roh keagamaan kita ini Mendominasi komitmen kita Kepada Injil Kerajaan Alam Akhirnya Bukan Yesus yang diberitakan Tapi Gerejaku Denominasiku Kita harus bertobat dari ini Jangan-jangan jadi ganti jilid jua nanti Saya mempercaya dengan Kristusmu Tetapi saya menolak Kekristenannya Habis itu Saya mau pulang ke Malang Om saya ini ngomong lagi Bang kamu lihat ini lagi Ngapain lagi ini si Om ini Ternyata dia lihat Pak Gilbert sedang Kotbah di Telafib Waktu dia membaca ayat Dia mengambil ayat itu Dan membacanya Karena begitu besar Kasih Allah Sambil dia jalan-jalan Sehingga apa Sudah saudara Sehingga setiap orang yang percaya Tidak binasa Melainkan Memperoleh hidup yang kekal Saya yakin Pak Gilbert Hafal itu Tapi kenapa harus begini Itu stylenya Orang Barat berkota Karena budayanya Budaya tulis Budaya timur Budaya lisan Coba anda tanya kepada Orang Jawa Di Jogja Di Solo Di Jawa Timur Bagaimana ceritanya Joko Tingkir Dia tidak buka kitab Langsung dia nembang Jawa Sikro Miler Anggeteksi Nonggo Bajol Tidak janjian Karena hafalan Inilah budaya timur Kita ini dianggap Tidak asli Karena sedikit-sedikit Kita lihat buku Tidak ada Kalau pendeta kotbah Ini pendeta biasanya Gaya-gaya Barat ini kan Sambil jalan-jalan Kitabnya dibawa kemana-mana Kalau sekarang Galaxy tab Bagaimana-mana kan Ini-gini dulu Kalau Islam Mana pernah Kalau kau tahu Mari kita membuka Kitab Al-Quranul Karim Surat Al-Baqarah Tidak pernah Itu modalnya Cuma serban aja Dilihatkan disini Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam kitab Sucihnya Al-Quranul Karim Yang artinya Ya kan langsung Diuraikan satu-satu Kalah kita penampilannya Om saya ngomong Ini lihat Pendeta ini Hebat dia Satu yang tidak hebat Kitabnya sendiri Nyontek Tidak hafal Kamu bandingkan dengan Islam Islam itu hafal Waduh sakit hati saya Tetapi ini mencampuk Pelayanan saya Suatu saat Saya baru pulang Dari Syria Sama Pak Ter Daniel Waktu itu Jadi kami mengadakan Penelitian di Gereja-gereja Berbahasa Arab Saya sama Pak Ter Daniel Yang pernah diundang Ketempat ini Pulang itu Saya kemudian Diundang oleh Seorang temen saya Dari gereja GKJW Gereja Kristen Jawiwetan Tapi Natalan itu Bukan Natalan di gereja Natalan di pabrik Peluru Pindad Di Turan Jadi dia ketua Panitianya Dia telpon sama saya Mas Bisa pelayanan Dipindad Gak bisa Pak Pendeta Loh kenapa gak bisa Waktunya menyesuaikan Pak Bambang Gak bisa pokoknya Waduh dia rupanya Dia anggap saya marah Dia datang ke rumah saya Salah saya apa mas Kok sampian marah ke saya Saya gak marah Pak Bosan lah Saya bilang Kenapa pelayanan kok bosan Nah yang dilayani Sudah sama-sama Kristennya Untuk apa Itu kan Sona aman semua Sudah percaya Yesus Ya tau Natalan Biayanya besar Yang diundang itu Itu juga Kan firman Tuhan Hanya Muter aja di lingkungan Kristen Waduh gak bisa mas Ini Natalan soalnya Kalau Natalan itu harus Dibedakan Antara yang ritual Dan yang seremonial Karena ada surat edaran Menteri agama Gak perlu disatukan Yang ritual itu Fotum Salam Kotbah Nyanyian Salam berkat Doa safaat Itu gak bisa Mereka datang Jangan dikasih judul Kebaktian Jangan dikasih judul Kotbah Supaya undangan-undangan Yang muslim Bisa hadir Ya tau Gampang sekali kan Lo kita terlalu takut Dengan SI Menteri Agama Disikapi Gimana Supaya sampai mau datang Kasih gini Orasi budaya Kan orasi budaya Bukan kotbah Intinya kan saya bisa ngomong Di depan orang banyak Gak mau dikasih judul kotbah Juga gak apa-apa kan Wah ini menarik ini Nah Sarat kedua Pasang sepanduk Di dekat pasar Di mana-mana Jalan-jalan protokol Pasang sepanduk Ini padahal Saya dendam teologis Sama um saya ini Saya mau buktikan Bahwa saya bisa Hafal Alkitab Saya sampaikan Kepada forum Islam Tujuan saya itu Teskis saya Di dekat yang pasar ditulis Selamat datang Budayawan Bambang Nur Sena Tulisnya budayawan Bukan pendeta Enggak Budayawan Ya kan Terus kemudian ditulis Orasi budaya Belajar dari kerukunan Kristen Islam Di negara-negara Arab Wah Di negara Arab Ada Kristen Kan gitu kan Orang kan mikir Wah di negara Arab Ada Kristen Kan akhirnya datang semua Itu dari Kiai-kiai Ustaz-ustaz Datang duduk Di paling depan Saya Alhamdulillah Puji Tuhan Haleluya Amin Berarti mereka Kan dengerin saya Saya gak bawa Pakaian kayak Model jas begini Kayak baju koko Ini kan baju Cina Bukan baju Baju muslim Orang Arab kan Gak ada Pake baju Baju begini Namanya baju koko Yang pake koko Bukan cece Kemudian di Islamkan Kan kreatif Sekali kan Baju Cina Dianggap baju muslim Beduk Dianggap muslim Padahal itu kan Dari Cina itu Tapi orang Cina sendiri Gak pernah Mengurus hak cipta Masalahnya Ya kan Di Arab Gak ada Namanya baju koko Itu kan gak ada Kok bisa di Indonesia Itu busana muslim Kok itu sudah Busana Tionghoa Ya kan Kemudian Saya dateng Waktu dateng Saya cuma pake Baju batik Pake nasional kan Saya bawa Kitab Masmur Itu kecil Segini Inggris Ibrani Saya kasih sakur Kenapa kita Umat beragama Yang berbeda-beda Harus rukun Bersama Kerukunan itu Bukan karena Kewajiban pemerintah Untuk rukun Ini orasi budaya saya Kerukunan itu Karena setiap Agama kita Mengajarkan kita Untuk rukun Bukankah Islam itu Adalah rahmatan Dil alamin Bukan sekedar Rahmatan Dil muslimin Bukankah Salam malaikat Kepada para gembala itu Damai di bumi Bagi setiap orang Yang percaya kepadanya Setiap orang Bukan setiap orang Kristen Bukankah salamnya Hindu itu adalah Jagad hita yasca iti dharma Jagad hita damai Di dunia Semua agama memiliki salam Yang menuju pada perdamaian Jadi Anda menjadi rukun Karena ayat Quran Mengajarkan kita untuk itu Bagi saya Sebagai seorang Kristen Karena di dalam Zabur Kitab Zabur Daud berkata Hinehmatof umanaim Syefet akim gam yakat Yang artinya Mulai saya bikin gitu Alangkah baiknya Dan alangkah indahnya Apabila semua saudara Hidup rukun bersama Lalu langsung lihat saya Ini kitab Zabur Yang dibacakan itu kan Kan kelihatan dari mulutnya Kitab Zabur Kitab Zabur Bahasa asli Kan selama ini kan Kita gak pernah baca aslinya Lalu yang kedua Agama itu menjadi runceng Karena kita mengukur Pemahaman orang lain Dari ukuran kita Kita menuduh Orang Hindu Menyembah Dewa-dewa Menyembah Berhala Menyembah patung Yang saya Jangan berkata Menurut kepentingan Anda Tanya sendiri Kepada orang Hindu Sebagaimana Saya pernah tanya Kepada Doktor Mada Titip Pak Titip Apa betul Dewa-dewa itu Tuhan Bukan Pak Bambang Dewa itu Sinar-sinarnya Tuhan Tuhan itu Sang Yang Widi Bukan Dewa Kami orang Hindu Percaya Ikam Satfri Pah Bahudawa Danti Dia yang satu Disebut dengan Berbagai macam nama Saya sedang Mentransfer Dialog saya Dengan orang Hindu Kan saya gak Membela agama saya Saya kan Hindu Disalahpahami Saya bela Islam Ketika terjadi Persoalan kekerasan Langsung orang Membakar Quran Yang dibakar Terorisnya Jangan Qurannya Karena apa Tanyakan sendiri Kepada orang Muslim Seorang Kiai Pasti menjawab Islam itu Rahmatan Dil Alamin Kita salah paham Dengan Islam Hindu salah paham Dengan Islam Kristen salah paham Dengan Islam Islam salah paham Dengan Hindu Kristen salah paham Dengan Buddha Begitu juga kadang-kadang Islam salah paham Dengan Kristen Misalnya Tuhannya orang Kristen Itu tiga Mulai saya kotbah Tentang teritung Enggak kan Tidak Saudara-saudara Kitab Taurat Berkata Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ekat Yang artinya Dengarkanlah Wah Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Hukum ini disebut oleh Yesus Misva Harishona Hukum yang terutama Dengarkanlah Wah Israel Kalau gitu Apa artinya Teritunggal Apa artinya Anak Allah itu Tuhan beranak Saya jelaskan Satu-satu Mereka mulai tahu Kalau sedang saya kotbah Kan Intonasinya Sebenarnya intonasi kotbah Begitu mereka mulai sadar Sekot baik Oleh karena itu Saudara-saudara Jangankan satu generasi Sepuluh generasi pun Tidak bisa menghilangkan Yang namanya Rahang Bata Atau Sipit Tionghoa Ikal Mayang Papua Atau Kuning Langsat Manadu Sawo Matang Jawa Atau Lidah Bali Bangsa ini adalah Binika Tunggal Ika Komitmen kita harus Satu Satu Seperti satunya Lima jari Dalam satu kebalan Merdeka Lah itu Akhirnya kembali Kepada persoalan Yang tadi saya sampaikan Umat beragama di Indonesia Saya kotbah Kira-kira Satu jam lebih Tidak terasa Begitu saya Turun dari mimbar Ada seorang Kiai nanya Pak Bambang Tadi Bapak Membaca apa itu Kitab Jakur Iya Pak Kitab Jakur Kitab Torat Bahasa apa itu Bahasanya Nabi Musa Bahasa Ibrani Masih ada Lah ini kitabnya Saya tunjukkan Oh ini kitab jabur ya Iya kitab jabur Masya Allah Terus saya dipeluk Dia mengatakan Anda ini orang kesen Yang direstui oleh Al-Quran Jadi ketika saya tunjukkan Begini-begini Bukan ini sok pinter-pinteran Tidak ada urusannya Bagi saya Ini bukan sok Pamer Keilmuan Tidak Inilah yang dibutuhkan Oleh saudara sepupu kita Injil selamanya ditolak Karena apa Keasliannya Tidak kita tonjolkan Yang kita tonjolkan Maknanya Makanya kalau orang muslim Membaca kitab Yang penting asli Walaupun tidak mengerti Kalau kita yang penting Mengerti Walaupun tidak peduli Yang asli Nah kiranya firman Allah ini Semakin melengkapi Pemahaman kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!